Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Salam sejahtera semua subscriber, viewers di dalam channel ini Kepada semua yang menanti pembayaran bantuan Khususnya golongan B40 yang menanti pembayaran bantuan Banyak package bantuan di Malaysia Dan yang terkini adalah bantuan keluarga Malaysia Fasa yang ketiga ataupun beringkat yang ketiga Saya faham, ramai di luar sana menantikan pembayaran ini Jadi ada satu pengumuman ataupun kenyataan Yang dikatakan ini dikeluarkan oleh Perdana Menteri sendiri Tidak tahu betul atau tidak, tapi saya hanya sampaikan Dimana pada pengkreditan BKM fasa yang ketiga ini Terdapat tambahan Mesti ramai yang gembira Bahkan ramai yang setuju jika ada tambahan Tidak barang harga naik Manakala hasil sawit getah pun pada ketika ini turun Mesti ramai yang setuju jika ada bantuan tambahan Ataupun jumlah tambahan untuk pengkreditan BKM fasa ketiga Menuruti satu laman web Kerjasemasa.com Bantuan keluarga Malaysia bakal ditambah Ini penjelasannya Ini penjelasannya Kita tidak tahu ini sahi atau tidak Tetapi menurut berita ini Jumlah bantuan akan ditambah Kerajaan pada ketika ini telah memberi bayangan Dan akan meningkatkan pemberian BKM Pada fasa seterusnya Yaitu fasa ketiga Sekiranya isu kenaikan barang dalam negara masih berlarutan Pembayaran berkemungkinan untuk fasa ketiga dan fasa keempat Akan ditambah Sekiranya isu kenaikan harga ini berterusan Jumlah bantuan akan ditambah Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob berkata Langkah berkenaan merupakan usaha kerajaan Dalam membantu meringankan beban rakyat yang terkesan Khususnya golongan B40 Bantuan BKM RM2600 siapa nak bagikan Kerajaan sekarang lah yang bagi Kalau dulu tak pernah berlaku dalam sejarah Kerajaan bagi bantuan lebih daripada 2000 Kita sekarang bagi 2600 BKM fasa ketiga ataupun BKM 2022 Adalah bantuan Ataupun package bantuan yang terbanyak jumlahnya pernah diagikan 2600 siapa nak bagikan Jadi kalau case harga barang naik lagi Dan masih tak selesai BKM fasa ketiga Fasa keempat Jika ada lagi Mungkin kita akan tambah lagi peruntukan untuk kesenangan rakyat Kata Perdana Menteri Beliau berkata demikian Ketika berucap pada kenduri rakyat Bersempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia Ataupun JAKM siri kelima di Litar Dato Sagor Jangkaan tarik bayaran BKM fasa ketiga Terdahulu seperti yang anda tahu Pembayaran BKM fasa pertama dan kedua Telah dikreditkan pada hujung Pada hujung bulan Mac dan Jun Walau bagaimanapun Pembayaran bagi fasa ketiga belum diumumkan setakat ini Pelbagai jangkaan Banyak jangkaan Dikreditkan pada 20 hari bulan Selepas 20 hari bulan 25 hari bulan 26 sehingga 30 September Untuk pengetahuan anda BKM fasa tiga mulai dikreditkan pada 1 September adalah tidak benar Itu adalah jangkaan Melalui satu laman web yang memviralkan jadwal itu Walau bagaimanapun itu tidak sahih Dimana BKM dikreditkan awal Walaupun ada yang kata Menuntut di BSN pada 8 September Itu hanyalah mungkin jangkaan Lagipun belum diputuskan Ataupun belum ada pengumuman rasmi Jadi untuk saya makan Saya makan status permohonan BKM dapat dilakukan melalui portal rasmi BKM Jadi tuan-tuan dan puan-puan Untuk tambahan BKM Saya percaya anda semua menantikan tambahan bantuan Semua menantikan tambahan bantuan Walaupun harga barang turun pun Tetap anda menantikan Bantuan kerajaan ini ditambah Supaya Nah bila ditambah Lagi baguslah banyak jumlanya Jadi tuan-tuan dan puan-puan Sekiranya ada tambahan Edmin ucapkan tanya Sekiranya tiada Tetap bersyukur Sebab kita akan tetap terima bayaran BKM Jadi tuan-tuan dan puan-puan Edmin ingin ucapkan Terima kasih kepada semua yang setia bersama di dalam channel ini Edmin akan sentiasa kongsikan kepada anda Info pakej bantuan di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Terima kasih Malaysia Karena menonton Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Salam sejahtera semua Subscriber Viewers di dalam channel ini Kepada semua yang menanti Pembayaran bantuan Khususnya golongan B40 Yang menanti pembayaran bantuan Banyak pakej bantuan di Malaysia Dan yang terkini adalah Bantuan keluarga Malaysia Fasa yang ketiga Ataupun beringkat yang ketiga Saya faham Ramai di luar sana Menantikan pembayaran ini Jadi ada satu pengumuman Ataupun kenyataan Yang dikatakan ini Dikeluarkan oleh Perdana Menteri sendiri Tidak tahu betul atau tidak Tapi saya hanya sampaikan Dimana Pada pengkreditan BKM Fasa yang ketiga ini Terdapat tambahan Mesti ramai yang gembira Bahkan ramai yang setuju Jika ada tambahan Apa tidak Barang harga naik Manakala Hasil sawit getah pun Pada ketika ini turun Mesti ramai yang setuju Jika ada bantuan tambahan Ataupun jumlah tambahan Untuk pengkreditan BKM Fasa ketiga Menuruti satu laman web Kerjasemasa.com Bantuan keluarga Malaysia Bakal ditambah Ini penjelasannya Ini penjelasannya Kita tidak tahu Ini sahi atau tidak Tetapi Menurut berita ini Jumlah bantuan akan ditambah Kerajaan pada ketika ini Telah memberi bayangan Akan meningkatkan Pemberian BKM Pada fasa seterusnya Yaitu fasa ketiga Sekiranya Isu kenaikan barang Dalam negara masih berlarutan Pembayaran berkemungkinan Untuk fasa ketiga Dan fasa keempat Akan Ditambah Sekiranya isu Kenaikan harga ini Berterusan Jumlah bantuan Akan ditambah Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Berkata Langkah berkenaan Merupakan usaha Kerajaan Dalam membantu Meningankan Beban rakyat Yang terkesan Khususnya Golongan B40 Bantuan BKM RM2600 Siapa nak bagikan Kerajaan sekarang lah yang bagi Kalau dulu tak pernah berlaku dalam sejarah Kerajaan bagi bantuan lebih daripada 2000 Kita sekarang bagi 2600 BKM fasa ketiga Ataupun BKM 2022 Adalah bantuan Ataupun package bantuan yang ter Banyak jumlahnya Pernah diagikan 2600 Siapa nak bagikan Jadi kalau case Harga barang naik lagi Dan masih tak selesai BKM fasa ketiga Fasa keempat Jika ada lagi Mungkin kita akan tambah lagi Peruntukan untuk Kesenangan rakyat Kata Perdana Menteri Beliau berkata demikian Ketika berucap pada Kenduri Rakyat Bersempena Jelajah aspirasi Keluarga Malaysia Ataupun JAKM Siri kelima Dilitar Dato Sagur Jangkaan Tarik bayaran BKM Fasa ketiga Terdahulu Seperti yang anda tahu Pembayaran BKM Fasa pertama dan kedua Telah dikreditkan Pada hujung Pada hujung Bulan Mac dan Jun Walau bagaimanapun Pembayaran bagi Fasa ketiga Belum diumumkan Setakat ini Pelbagai jangkaan Banyak jangkaan Dikreditkan pada 20 hari bulan Selepas 20 hari bulan 25 hari bulan 26 Sehingga 30 September Untuk pengetahuan anda BKM Fasa 3 Mulai dikreditkan Pada 1 September Adalah tidak benar Itu adalah jangkaan Melalui satu laman web Yang memviralkan Jadwal itu Walaupun bagaimanapun Itu tidak sahih Dimana BKM Dikreditkan awal Walaupun ada yang kata Menuntut di BSN Pada 8 September Itu hanyalah Mungkin jangkaan Lagipun belum diputuskan Ataupun belum ada Pengumuman rasmi Jadi untuk saya makan Saya makan status permohonan BKM dapat dilakukan Melalui portal rasmi BKM Jadi tuan-tuan dan puan-puan Untuk tambahan BKM Saya percaya anda semua Menantikan tambahan bantuan Semua menantikan tambahan bantuan Walaupun harga barang turun pun Tetap anda menantikan Bantuan kerajaan ini ditambah Supaya Bila ditambah Lagi baguslah banyak jumlahnya Jadi tuan-tuan dan puan-puan Sekiranya ada tambahan Edmin ucapkan Tanya Sekiranya tiada Tetap bersyukur Sebab kita akan tetap Terima bayaran BKM Jadi tuan-tuan dan puan-puan Edmin ingin ucapkan Terima kasih kepada semua Yang setia bersama Di dalam channel ini Edmin akan sentiasa Kongsikan kepada anda Info package bantuan Di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Terima kasih Malaysia Kerana menonton